Gelandang Chelsea yang golok kantek ini dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik di dunia. Namun, tahukah Anda kalau kisah hidup pemuda 30 tahun itu penuh lika-liku? Bahkan, dia pernah menjadi pemulung di masa kecilnya. Ya, perjalanan hidup pentolan timnas Perancis itu bak kisah di sebuah film. Bagaimana tidak, jejak hidup sang Gelandang bertahan itu penuh drama? Kantek lahir di Paris, Perancis pada 29 Maret 1991. Orang tuanya berasal dari Mali yang berimigrasi ke Perancis pada 1980. Dia dibesarkan di sebuah apartemen kecil di Ruel Malmaison, pinggiran kota padat berduduk di dekat Paris. Wilayah ini terkenal sebagai tempat tinggal para buruh. Di usia 11 tahun, Kantek harus kehilangan ayahnya yang meninggal. Sebagai anak tertua, Kantek pun harus kerja keras melihat di tulang punggung keluarga membantu ibunya. Demi mencari uang, Kantek di masa kecilnya rela menjadi pemulung. Dia harus menembuh peluhan kilometer mencari sampah untuk dikumpulkan dan ditukar dengan uang. Meski kerja keras, Kantek tetap menekuni hobinya sebagai pesepak bola. Dia memulai karirnya di lapangan pada usia 8, DJ Suresnes di pinggiran barat Paris, dan menetap di sana selama satu dekade. Bekatnya tak tertangkap radar tim-tim besar karena posturnya yang kecil dan kaya permainannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan, dia pernah ditolak ke Akademi Claire Pantoina. Baru pada 2010, dia direkrut tim cadangan Bologne. Dia melakoni debut profesionalnya di pertandingan terakhir Divisi Kedua Liga Perancis pada 18 Mei 2012. Tahun berikutnya, dia bergabung Kain, prop Divisi 2 Liga Perancis lainnya. Semusim di sana, dia mampu membawa Kain promosi ke kasta tertinggi Liga Perancis. Alhasil, pesona Kantek mulai terpantau klub luar negeri. Sehingga, Leicester City merekrutnya pada 2015. Hebatnya, pada musim debutnya, dia membawa The Foxes secara mengejutkan juara Liga Inggris 2015-2016. Aksinya yang tangguh di limit tengah, membuat Chelsea meminangnya. Ajaibnya, dia langsung membawa tebus juara Liga Inggris 2016-2017. Sejak saat itu, namanya semakin harum di jaket sepak bola dunia. Dia juga membantu Chelsea meraih berbagai trofi lainnya, termasuk juara Liga Champion 2020-2021. Di level internasional, Kantek juga sukses membawa Timnas Perancis juara Pila Dunia 2018. Bahkan, dia memainkan peran penting dalam tim. Kesuksesan itu membuat perekonomian Kantek dan keluarga terdongkrak. Kabarnya nih, kini dia memiliki harta mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 356,5 miliar rupiah. Meski begitu, bagi muslim, Kantek terkenal tetap rendah hati. Dia tak segan memenuhi permintaan foto dari para pengembannya saat bertemu di jalan. Terima kasih telah menonton!